Gue menggunakan webbing itu sudah dari awal gue mendaki gunung Karena dulu juga gue menekuni dunia panjat dinding dan panjat tebing Sehingga gue tidak asing lagi dengan webbing Sebagai tali yang wajib gue gunakan Udah berapa hari ini gue gak bikin vlog review Kesempatan kali ini gue mau bikin vlog review Tentang suatu peralatan gunung Yang selalu dipakai oleh pendaki-pendaki profesional Mungkin lo jarang banget tau tentang tools ini atau peralatan gunung ini Mungkin banyak orang yang sudah mengenal peralatan ini Ini dia peralatannya Yaitu adalah webbing Tali webbing ini adalah tali yang berbentuk pita yang dianyam atau yang ditenun Sebenarnya webbing ini sudah dikenal dari zaman dahulu Dan banyak pendaki profesional sampai pendaki-pendaki sekarang Itu masih menggunakan webbing Di vlog ini gue akan share fungsi dari webbing ini Kegunaan dari webbing Serta speknya dari webbing Nah webbing ini sebenarnya tali yang dianyam yang berbentuk pita Nah tali ini simple banget dan banyak banget fungsinya untuk naik gunung Untuk mengangkat beban dan yang lain-lain Tapi pada vlog ini memang gue akan spesifikasikan banget webbing ini untuk pendaki gunung Atau untuk kegiatan mendaki gunung Apa aja sih fungsi dari webbing ini sebenarnya kalau lo mau mendaki gunung Pertama webbing ini paling sering digunakan oleh teman-teman yang sudah profesional mendaki gunung sebagai harness Kemudian webbing ini digunakan juga untuk sling Yang paling penting fungsi webbing itu sebagai tambatan atau engkor Nah banyak dari kawan-kawan di gunung itu sering menggunakan hemok Nah hemok ini juga bisa menggunakan webbing ini sebagai tali tambatan Karena webbing ini cukup kuat penahan beban Kalau di gunung-gunung yang ekstrim yang sudah pernah dilalui orang Webbing ini juga digunakan sebagai alat bantu untuk memanjat Beberapa gunung gue lihat menggunakan webbing sebagai alat bantu untuk membantu para pendaki Untuk menaiki medan yang cukup ekstrim Gue lihat di gunung salak dan ada beberapa gunung yang lainnya Sengaja pengelola taman nasional menyediakan webbing sebagai alat bantu untuk mendaki Yang paling penting juga webbing ini digunakan sebagai support emergency Jadi banyak kawan-kawan yang gak paham kalau webbing ini juga sering banget digunakan Untuk petugas-petugas yang melakukan evakuasi, membuat tandu, serta untuk keperluan emergency Merawat webbing ini gampang banget Jadi cukup dengan membersihkan aja webbing ini dari karat atau dari benda-benda korosif lainnya Yang merusak benang atau merusak tenunan dari webbing ini Dan jangan pula dicuci dengan dikucep Dicuci saja gak ada masalah Webbing ini memang adalah anyaman yang berkualitas tinggi Webbing ini juga unggul dari sisi kekuatan mengangkat beban atau menahan beban Flexibility dari webbing ini sudah tidak diragukan lagi Webbing yang gue pegang ini bisa mengangkat kira-kira 1 sampai 1,2 ton Webbing yang gue punya ini berbentuk webbing polar atau turbular Dan harganya murah banget Gue beli cuma 15 ribu dan panjangnya ini 4,5 meter Cukup panjang Dan gue beli 2 Gue beli 2 webbing yang modelnya sama Yang nantinya bisa gue sambung untuk keperluan-keperluan gue mendaki gunung Atau gue berketiatan di alam bebas Nah, kenapa gue bilang ini webbing jenis turbular Disini gue akan kasih tau lu Webbing jenis turbular itu dia punya rongga di dalam webbing itu Nah, ini adalah rongga dari webbing tersebut Diameter atau lebar dari webbing ini sekitar 2,5 cm Materialnya ini terbuat dari anjaman nylon dan polyester Nylon dan polyester ini memang terbukti memiliki kekuatan yang sangat maksimal sebagai tali webbing Jadi, menurut gue webbing ini bisa lu jadikan sebuah tali yang serba guna untuk menahan beban Mengangkat beban, membuat anchor point dan lain-lain Seperti yang gue jelaskan tadi Dalam menyambung webbing itu juga sangat gampang Gue akan kasih tau lu sesingkat mungkin Gimana sih menyambung webbing kedua webbing ini Gampang banget Kita mempunyai namanya simpul pita Simpul pita ini adalah simpul dimana kita bisa menyambung dua webbing ini dengan kuat banget Dan tidak akan bisa lepas Caranya gimana? Kita cuma bikin satu kali simpul seperti ini Terus webbing yang kedua kita tinggal ikuti aja arah-arah dari simpul yang sebelumnya Kita buat simpul yang sebelumnya Kemudian kita ikuti Kita tinggal dobelkan saja Setelah itu kita masuk Terus kita sudah bisa melakukan penguncian Nah, inilah yang disebut simpul pita Sangat gampang menyambung webbing dengan menggunakan simpul pita Nah, gue juga nyaranin kepada teman-teman yang ingin berkegiatan di alam bebas Bawalah webbing ini Dua atau tiga pieces Dalam menemani anak mendaki gunung Dan harganya sangat murah banget Ini cuma Rp15.000 gue beli Kalau lu beli tiga ya sekitar budget Rp50.000 Lu udah dapet tiga webbing Dan fungsinya sangat berguna Kalau di gunung Kalau lu membutuhkan tali Atau membutuhkan pengikat Dengan kekuatan yang maksimal banget Mudah-mudahan ini berguna buat lu Menginspirasi lu Supaya juga lu mempersiapkan webbing Sebagai tali emergency Atau tali-tali yang bisa membantu lu dalam mengangkat beban yang maksimal Oke, itu aja vlog gue Ini vlog singkat banget Cuma hanya ingin memberit Mereview sebuah tali legendaris Atau tali yang perlu lu punyai Kalau lu mau naik gunung Yaitu tali webbing Oke, see you Dan stay safe Jangan lupa Have a nice day Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you very much